Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham apa sih fungsi sholat rawatib itu atau rawat sholat kobliyah dan ba'diah adalah menyempurnakan ibadah sholat kita jadi begini banyak orang salah keaprah di masjid dia rawatib di rumah dia gak rawatib dia menganggap rawatib itu adalah antara azan dan ikomah jadi kalau ke masjid setelah azan kemudian dia rawatib, kemudian ikomah baru dia sholat berjemaah padahal rawatib itu bisa dikerjakan di rumah selagi masih ada waktu sholatnya bahkan justru lebih penting di rumah kenapa? karena begini konsepnya kalau kita rawatib di masjid tidak rawatib kita saat sholat berjemaah salah bacaan kita ada imam yang menggantikannya tapi kalau seandainya kita gak rawatib di rumah salah bacaan imam siapa yang akan menggantikannya maka itulah gunanya rawatib itu di rumah tujuannya apa? kalau seandainya salah bacaan kita ada rawatib yang menyempurnakannya jadi rawatib itu tujuannya adalah menyempurnakan sholat kita kadang sholat ini kita gak khusyuk kadang fikiran kemana-mana kadang-kadang kita bergerak lebih dari tiga gerakan nah itu hal-hal seperti itulah yang mesti disempurnakan dengan rawatib jadi lingkarnya itu adalah kita rawatib sholat wajib dulu baru kita sholat sunnah rawatib lingkar ring keduanya artinya apa? tujuannya menyempurnakan ibadah sholat kita suatu ketika rasul berkata kepada sahabat sebenarnya sholat kau itu sumbing sumbing itu bahasa kitanya adalah semacam tak sempurna lah ya tapi karena kau tambah dengan rawatib maka dia menjadi sempurna di mata Allah so jangan tinggal rawatib ya cek video saya sebelumnya tentang rawatib itu saya ulang lagi nih dua rakat sebelum subuh dua atau empat rakat sebelum zuhur dua atau empat rakat setelah zuhur dua rakat sebelum asap dua rakat setelah maghrib dua rakat sebelum isyah dua rakat setelah isyah oke semoga bermanfaat ya niloki disini like, share, share video ini follow kanal sini dan sampai paham assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati